Emma ingin jadi wanita yang sukses di rumah tangga maupun di luar. Semua orang menginginkan masa depan yang bahagia. Nama saya Emma Wati, umur saya 24 tahun. Saya sebagai karyawan PT Gunung Salak di bagian gudang aksesoris. Dulu saya berpikir, perempuan itu lemah. Perempuan itu nggak bisa apa-apa. Perempuan itu nggak punya hak buat dapetin haknya. Memalu dalam menyelesaikan masalah. Waktu pas dulu, bisanya itu cuma nangis, murung. Nggak pernah dicoba buat menyelesaikan. Dan ngerasa minder aja, gitu. Saya lihat orang-orang yang ikutin pes program di tempat kerja itu banyak kemajuannya. Dan saya niat pengen banget ikutin. Niat pengen bisa kayak mereka. Dan ternyata saya ngerasain perubahan itu. Tapi sekarang bisa gimana caranya nyelesaikan masalah. Saya mengikuti pes program. Di situ ada modul keuangan. Gimana cara pengelolaan keuangan. Gimana punya tujuan jangka panjang. Dan di situ saya berpikir. Saya pengen punya bisnis sampingan. Ya, berjualan hijab online. Menurut yang saya alami, jarang banget yang seumuran saya berbisnis. Jarang banget untuk mencari uang tambahan. Untuk kedepannya, saya sangat berharap banget bisa meneruskan bisnis hijab saya. Nggak cuma buat di sini. Pengen nyampe ke luar kota. Saya pengen jadi contoh buat semua wanita di Indonesia. Terima kasih.